Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di channel ini. Info pada kali ini admin dapat daripada agenda daily. Sebelum admin mula kongsikan info pada hari ini, mohon sila like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, Pakatan Harapan Barisan Nasional tabur fitna terhadap Perikatan Nasional, gentar sokongan rakyat. Gabungan, Kerajaan, Pakatan Harapan, dan Barisan Nasional semakin takut dengan sokongan yang diberikan rakyat kepada Perikatan Nasional, sehingga kini mereka berturusan menabur pelbagai fitna khususnya kepada bersatu. Pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Mwedin Yassin, berkata gabungan PHBN semakin gentar menghadapi PN menjelang pilihan raya enam negeri dalam tempo beberapa bulan akan datang. Oleh itu, beliau yang juga Presiden Bersatu berkata, Kerajaan PHBN terus melakukan pembunuhan karakter terhadap PN dan beliau sendiri dengan melemparkan pelbagai tomahan jahat tidak berasas dan fitna. Menurutnya, tomahan itu dimulakan dengan dakwaan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan dan pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung penyelewangan sebanyak RM600 bilion ketika Kerajaan PN memerintah dan beliau menjadi Perdana Menteri. Kenyataan itu jelas palsu apabila mantan Menteri Keuangan Kerajaan PN, Tengku Datuk Seri, Zafrul Tengku Abdul Aziz, mengesahkan bahwa segala perbelanjaan yang melibatkan 8 package ransangan ekonomi diurus secara telus. Tengku Zafrul kini adalah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam Kabinet Kerajaan PHBN katanya dalam kenyataan pada 10 Januari sebagai mengulas beberapa tomahan terbaru daripada Kerajaan PHBN kebelakangan ini. Bagaimanapun setelah siasatan dan penjelasan dibuat, kini katanya tomahan dilembarkan kepada beliau dan bersatu tertumpu pula kepada dakwaan penyelewengan dana berjumlah RM92.5 bilion. Kononnya beliau mengarahkan individu tertentu mengutip 3 hingga 500 komision daripada dana itu dan dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Jadi atas andayan ini, mereka memfitnah kononnya bersatu mempunyai dana pilihan raya berjumlah RM4.5 bilion yang digunakan semasa PRU-15. Kerana itulah, PN dikatakan berbelanja besar dan mewah semasa PRU-15 lalu sehingga ada pemimpin politik PN menuduh PN membeli undi untuk menang. Katanya menunjuk dakwaan Presiden Amna Datuk Seri, Amal Zaid Hamidi semalam yang mendakwa PN menggunakan uang untuk membeli undi sehingga PN kalah teruk dalam PRU lalu. Muhyiddin yang juga alih Parlimen Pago turut mempersoalkan motif PHBN yang hampir setiap hari melemparkan tuduhan terhadap PN secara berterusan melakukan witch hunting. Yang terkini penahanan reman timbalan ketua bahagian bersatu segambut untuk tujuan siasatan berkenaan dakwaan penyelewangan dana RM92.5 bilion juga dikaitkan dengan saya. Jawabannya mudah, PHBN takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Mereka gelisah melihat PN mendapat sokongan sekurang-kurangnya 62% orang Melayu dan Bumi Putra dalam PRU-15. Dengan tindakan PN bergabung dengan PH, sokongan kepada gabungan yang terbentuk atas pembuangan pengundi ini akan lebih merosot. Seperti mana yang terbukti dalam PRK Padang Serai dan PRK Tioman tambahnya. Jadi apa pendapat view mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin? Silah komen di bawah. Sekian info pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di channel ini. Info pada kali ini admin dapat daripada agenda daily. Sebelum admin mula kongsikan info pada hari ini, mohon sila like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, Pakatan Harapan Barisan Nasional tabur fitnah terhadap Perikatan Nasional gentar sokongan rakyat. Gabungan Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional semakin takut dengan sokongan yang diberikan rakyat kepada Perikatan Nasional sehingga kini mereka berturusan menabur pelbagai fitnah khususnya kepada bersatu. Pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata gabungan PHBN semakin gentar menghadapi PN menjelang pilihan raya enam negeri dalam tempo beberapa bulan akan datang. Oleh itu, beliau yang juga Presiden Bersatu berkata, Kerajaan PHBN terus melakukan pembunuhan karakter terhadap PN dan beliau sendiri dengan melemparkan pelbagai tomahan jahat tidak berasas dan fitnah. Menurutnya tomahan itu dimulakan dengan dakwaan Pendana Menteri yang juga Menteri Keuangan dan Pengurusi PHDatuk Seri Anwar Ibrahim berhubung penyelewangan sebanyak RM600 bilion ketika Kerajaan PHN memerintah dan beliau menjadi Perdana Menteri. Kenyataan itu jelas palsu apabila mantan Menteri Keuangan Kerajaan PHN, Tengku Datuk Seri, Zafrul Tengku Abdul Aziz, mengesarkan bahwa segala perbelanjaan yang melibatkan 8 paket ransangan ekonomi diurus secara telus. Tengku Zafrul kini adalah Menteri Pendagangan Antarabangsa dan Industri dalam Kabinet Kerajaan PHBN katanya dalam kenyataan pada 10 Januari sebagai mengulas beberapa tomahan terbaru daripada Kerajaan PHBN kebelakangan ini. Bagaimanapun setelah siasatan dan penjelasan dibuat, kini katanya tomahan dilemparkan kepada beliau dan bersatu tertumpu pula kepada dakwaan penyelewengan dana berjumlah RM92.5 bilion. Kononnya beliau mengarahkan individu tertentu mengutip 3 hingga 500 komision daripada dana itu dan dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Jadi atas andayan ini, mereka memfitnah kononnya bersatu mempunyai dana pilihan raya berjumlah RM4.5 bilion yang digunakan semasa PRU15. Kerana itulah PN dikatakan berbelanja besar dan mewah semasa PRU15 lalu sehingga ada pemimpin politik PN menuduh. PN membeli undi untuk menang. Katanya menunjuk dakwaan Presiden Amna Datuk Seri Amal Zaid Hamidi semalam yang mendakwa PN menggunakan uang untuk membeli undi sehingga PN kalah teruk dalam PRU lalu. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago turut mempersoalkan motif PHBN yang hampir setiap hari melemparkan tuduhan terhadap PN secara berterusan melakukan witch hunting. Yang terkini penahanan reman timbalan ketua bahagian bersatu segambut untuk tujuan siasatan berkenaan dakwaan penyelewangan dana RM92.5 bilion juga dikaitkan dengan saya. Jawabannya mudah, PHBN takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Mereka gelisah melihat PN mendapat sokongan sekurang-kurangnya 62% orang Melayu dan Bumi Putra dalam PRU-15. Dengan tindakan PN bergabung dengan PH, sokongan kepada gabungan yang terbentuk atas pembuangan pengundi ini akan lebih merosot. Seperti mana yang terbukti dalam PRK, Padang Serai dan PRK Tioman tambahnya. Jadi apa pendapat viewer mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin? Silah komen di bawah. Sekian info pada hari ini. Terima kasih.